Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Imlek biasanya identik dengan atraksi barongsai. Namun perayaan Imlek tahun ini, pemain dan perajin barongsai di Tuban, Jawa Timur, sepi dari order. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan pemain barongsai Putra Ronggolawe di desa Kepohagung, kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Perayaan Imlek tahun 2572, mereka tidak mendapatkan order sama sekali. Padahal tahun-tahun sebelumnya permintaan untuk tampil berdatangan dari berbagai klenteng. Biasanya sedikitnya lima atraksi barongsai diperoleh selama perayaan Imlek berlangsung. Tak hanya klenteng di Tuban, pelaksanaan atraksi juga datang dari klenteng-klenteng luar daerah seperti Bojonegoro, Lamongan, serta Gresik. Namun tahun ini, para pemain hanya mengisi waktu dengan perawatan, alat, dan berlatih. Tak hanya pemain, perajin barongsai juga sepi pesanan. Para perajin bahkan terpaksa berhenti beroperasi. Dibanding tahun kemarin, jauh. Tahun kemarin, pasti ada job. Sekarang saat badem ini sepi, tidak ada job. Ya sepi ya, karena tidak ada peringatan, tidak ada show. Akhirnya banyak orang yang beli, jarang yang beli. Dibanding tahun lalu, Pak? Untuk tahun lalu, jauh. Kalau tahun lalu, ya lumayan lah. Ada sekitar 10 sampai 15. Beruntung para pemain barongsai memiliki pekerjaan lain untuk menopang perekonomian mereka. Mereka berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga mereka dapat kembali beraktifitas normal. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.